Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber sahabat anti galuh, sahabat talaga sahabat bukit cinta yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua dan melindungi Allah SWT pada kesempatan malam yang berbahagia saya berbahagia saya ada misi khusus Densus 101 anti pergempurutan, anti pergeceritan anti pergecerakan jadi saya itu diutus sama keluarga besarnya Mak Kulsum Mak Kulsum itu nenek-nenek umurnya hampir 100 dia itu lagi jatuh cinta dia lagi jatuh cinta lagi lagi puber, lagi kedua jadi dia itu hanya dimanfaatkan oleh sesosok praktis dia spiritual namanya Abad Jamil jadi Abad Jamil itu terkenal gendam pelet isinya dimana-mana cuma ini yang jadi masalah ini korbannya itu mak-mak sudah tua yes soak ini orang pangan semuanya gak tua, gak muda dilalapkan emangnya kacang lalap ini makanya saya kesini saya mau ketemu sama Abad Jamil dan juga saya mau ketemu sama Mak Kulsum karena Mak Kulsum ini dia warisan-warisan dari peninggalan suaminya itu semua habis dari mulai sawah dari mulai sapi dari mulai ayam dari mulai semuanya habis dikasihkan semua sama Abad Jamil orang kurang hajar parah sama emak-emak aja doyan apalagi sama Wudhus sama kambing parah parah saya hajar saya gedor disini yang jadi Mas Abad Jamil juga punya isteri dimana-mana banyak gitu loh kenapa malah sama nenek-nenek rimbat parah Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alihi wa alihi wa sahbih Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa salli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ya Rabbi salli alaihi wa salli Rabbim fangfa'na biberkatihim wahdinal husna bihurmatihim Rabbim fangfa'na biberkatihim wahdinal husna Bihuramatihim Di Facebook, di TikTok Dia mengatas-ngatasnya sama Mengatasnamakan saya Untuk mengandang-ngandangin uang Itu semuanya hoax Dan saya tidak pernah ngasih Ngasih nomor telepon Dan kalau katanya Buat konsultasi-konsultasi Jarak jauh Itu semuanya hoax Bullshit Dan itulah penipuan Jangan Aduh Ini abang jangat Semua dimbat Nenek-nenek Kakek-kakek Semuanya dimbat Dia hanya ngorotin saja Uangnya Ketika sudah ngorotin Ya udah dibuangin Dia mau cinta sama wanita Mau cinta sama laki-laki Ini yang jadi masalah Ini emak-emak Jadi emak Kulsum ini Dia Suaminya baru saja meninggal Terus warisannya dijualin semua Dikasihkan semua ke dia Aduh parah man Kasusnya Parah Assalamualaikum 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 Siapa ini? Sudah malam-malam disini Mohon Pak Pak Saya dengan Doremon Saya dari Jakarta Saya datang kesini Saya mau silatuh rohmi Ini benar rumahnya Abah Jamil Betul Rumah Abah Jamil Oh Abah Jamil Anda Abah Jamil? Bukan Itu guru saya Oh Oh Anda muridnya Abah Jamil? Betul Boleh gak saya masuk Pak? Saya mau bincang-bincang Silahkan Silahkan Silatuh rohmi loh Enggak ganggu kan Pak? Silahkan Sebentar aja kok Oh Bapak muridnya Sudah lama jadi muridnya beliau? Sudah lama Pak Oh sudah lama Oh Nggak diajarin apa Sampai disini? Bapak Yang baru dari Dari beliau Terus aku menurut maaf buat saya Oh Bapak punya istri? Saya punya istri Oh disini lagi ngapain disini? Saya lagi berguru Oh lagi berguru Ya Nah kalau bisa Saya mau ketemu dengan Abah Jamil Boleh Tapi nanti dulu Bapak dari mana? Saya dari Jakarta Saya mau silahcer rohmi Sama beliau Ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan Dengan Abah Jamil Kenapa mesti malam? Ya sebentar aja Pak Karena tadi saya macet Pak Di jalannya kan Oh Bersama-sama pagi Ya di tol macet Tadi banyak beledos Makanya saya telat Pak Aturan saya asar sudah nyampe sini Gitu loh Ya ini sih sebentar aja Pak Ya Mbak Bapak Jamil Ya Ada tabunya Mbak? Sudah dikatakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohon maaf Mohon maaf Nah ini siapa Saya dengan Doremon Saya kesini tuh Saya mau silahcer rohmi Mau ketemu sama Abah Jamil Ada berapa ya dengan suami saya? Saya mau silahcer rohmi Mau ada sesuatu lain Anda mohon maaf Apanya Abah? Saya istrinya Saya Fera Oh istrinya siapa namanya? Fera Oh Fera Iya Mbak Fera Ini berarti murid Murid suami Murid suami saya Ya makanya saya mohon maaf nih Malam-malam disini Saya ganggu Caya cuma mau sebentar aja Saya mau ketemu dengan Abah Jamil Jadi ada sesuatu yang mau disampaikan Apa ya? Mau ngomongnya sama bapak Langsung sama suami Kenapa langsung ke istrinya aja? Oh ini istrinya? Iya Oh istri Iya saya kesini itu Saya mau nyari Katanya disini itu ada yang namanya Mak Kulsum Ada disini ada? Ada Oh ada? Ada Oh lagi ngapain disini Mak Kulsum? Dia menjadi istri kedua sumus saya Oh kok istri kedua? Dia belum dinikah Isi kedua? Oh ada disini Mak Kulsum? Oh serius? Serius? Sudah lama kok jadi Nah saya atas nama keluarganya Saya mau ketemu Saya mau ngobrol sebentar dengan Mak Kulsum Boleh Bisa gak dipanggilin? Bisa Saya panggilkan dulu Iya Bapak itu sebenarnya siap saja Aduh Ya saya lagi maju lagi Bapak waras Alhamdulillah masih Oh masih waras Iya Ini yang ada cari? Assalamualaikum 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 Sehat Mak Sehat Ini Mak Kulsum? Iya Oh Mak Kulsum Ini saya dengan Doremon Saya dari Jakarta Mak Kulsum Mak Kulsum lain ngapain disini Mak? Lagi main Oh lagi main Oh ini lain ngapain dari kamar disitu? Ya ini pacar suami saya ya? Kok pacar? Kok pacar sih Pak? Ya gak apa-apa Kalau suka-suka Ibu lagi pacaran sama Pak Jamil? Kenapa Ibu pacaran? Soak Ibu? Biarin Kok biarin? Ibu saya kesini Saya atas nama cucu Ibu Itu cucu Ibu ngomong sama saya Suruh ngajak pulang Ibu Gak mau Ibu lagi soak Ibu lagi edan Kalau ibunya udah gak mau Tolong jangan dipaksa Lah Pak Kasian Pak Dia habis jual sawah lu Pak Sapi kambing semuanya dicualin Kami datang disini malam-malam Tidak orang lebih Dia juga saling mencintai Kok sama suami saya Kok saling mencintai? Mak pulang Mau Jangan dipaksa Pak Kenapa? Ya orang dia sama suami saya saling mencintai Dan memenikah kok Ya salam Soak Kamu gila juga ya? Bapak yang soak itu berarti? Orang cinta itu kan buta Buta Anda gak cemburu? Anda gak cemburu? Tidak Ini udah nenek-nenek loh Mak yuk pulang aja Enggak mau Enggak mau Enggak lagi gak waras Enggak mau Enggak mau Anda jangan ngalahin Saya Eh Bapak tuh disini tamu Kenapa ini orang yang udah suka disini? Saya kasihan Pak Ini sudah tua loh Emah sudah tua Biarin Kenapa emah malah tumbak-tumpakan Jangan dipaksa Pak Enggak kalau suka-mah suka Enggak disini ditumpakin Iya Eh dan emak Enggak waras kamu soak kamu Biarin ya Sudah soaknya Kok biarin Eh Apain Berarti anda yang gak waras Hmm Anda yang gak waras Kenapa saya ngawat Orang lagi suka-suka Kayak peraturan saya gak durusan sama kamu nih Gak apa-apa Gak durusan sama saya Kalau urusan sama guru saya Berarti urusan sama saya Enggak usah tempelain kamu Eh siwakan Saya jodoh sih Enggak ngalang-ngalangin saya Iya bisa Saya Enggak ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngalang-ngal Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. kamu sewaku jejak nih sama saya kenapa kamu jahat berdiri kamu saya gak jahat kamu gak jahat orang mereka selalu mencintai mbak pulang mbak gak usah dia bertah disini sama suami saya kenapa kamu gak cemburu orang mereka selalu mencintai kok kok selalu mencintai kan mbak sudah punya suami sudah punya istri kan abad jam 4 kenapa ini sih mbak udah tua loh keracunan nanti kasihan suami kamu mau sesadik kamu edan kamu lo edan lo edan gak kamu so wakam keluar dan suruh keluar suami kamu jangan kayak gitu mbak gak mau pulang apaan apa yang enak dia sama dia iya oh enak ini suami saya assalamualaikum terkenalkan nama saya Doraemon saya dari Jakarta pak ada urusan apa anda pak jamil ya edan kamu pak kok bisa edan so wak pak kok bisa so wak gitu ini loh pak gulsum kenapa kenapa malah disini pak dia itu suka sama saya dia mencintai saya nah kamu sudah punya istri dia katakan istrinya juga mengizinkan oh kamu mengizinkan dengan urusan lu ya saya kesini pak itu saya atas nama cucunya saya atas nama keluarganya dia saya mau curun jemput dia pulang terus dianya gimana ya karena kamu sudah dirasukin setan ketubu dianya parah aja kamu jangan kayak gitu pak terus maunya apa dia suaminya baru meninggal semua harta bendanya dijual sama dia terus uangnya semua dikasihkan kesini so wak kamu pak ya itu juga restu daripada restu apa kalau gak kamu gendam kalau gak pelet gak mungkin begini so wak kamu pak yaudah loh maunya apa emang kenyataannya kayak gitu lalu lalu so minta apa sebab keluarganya dia minta apa kenapa kamu minta ma enggak karena dia yang datang kesini kok dia ya kalau kamu gak gendam gak pelet kamu gak mungkin seperti ini dia gak gendam gak pelet hajar sama saya kamu pak mau berani berani saya pak ayo 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton